Pemirsa Perguruan Tinggi Negeri PTN diminta untuk bijak dalam penetapan tarif uang kuliah tunggal UKT untuk setiap program studi Prodi. Hal itu disampaikan PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Butristek Nizam. Dikutip kantor berita antara dalam keterangannya, Nizam mengatakan perguruan tinggi harus inklusif, harus bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Untuk itu hati-hati dalam penetapan tarif UKT, jangan menaikkan UKT, namun buka ruang atau tambah kelompok tarif UKT. Nizam menuturkan biaya yang tanggung mahasiswa nantinya harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Sementara itu PLT Sekretaris Ditjen Dikti Riset dan Teknologi Kemendik Butristek, Cici Sri Cahyandari mengatakan penetapan UKT untuk setiap program studi pada setiap program pendidikan tinggi sendiri harus didasarkan pada biaya kuliah tunggal WKT. Sedangkan penetapan BKT untuk setiap prodi pada program diploma dan program sarjana harus berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, atau SSBOPD. Yang menjelaskan SSBOPD merupakan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yakni disebutkan bahwa pemerintah perlu menetapkan SSBOPD secara periodik. Penetapan SSBOPD oleh pemerintah harus mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. SSBOPD tersebut menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran APBN untuk pergeruan tinggi negeri dan penetapan BKT untuk setiap prodi pada program diploma dan program sarjana. Untuk tahun ini Kemendik Butristek mengatur melalui Kemendik Butristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada pergeruan tinggi negeri di lingkungan Kemendik Butristek. Pihaknya juga melilis Kemendik Butristek nomor 54 garing P garing 2024 tentang besaran standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. KMB Balipos melaporkan. KMB Balipos melaporkan.